Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi kualitan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Asas-asas Ketahanan Nasional Pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Dua, asas komprehensif. Asas ini mencanggup seluruh aspek kehidupan. Ketiga, asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, bersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek ideologi Aspek ideologi Merupakan kesatuan kekesan dasar mengenai manusia dan kehidupannya termasuk di dalamnya adalah kehidupan bernegara. Salah satu cara untuk memujudkan aspek ideologi adalah dengan pembelajaran pendidikan Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila, karena Pancasila sendiri merupakan ideologi bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi dan menjadikan pandangan hidup oleh setiap warga negara. Setiap warga negara Indonesia harus dan wajib untuk mengaktualisasikan dalam sikap dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan bagai bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang teknik merupakan pasar hukum yang harus senantiasa dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok. Tugas pokok dari teknik adalah menegakkan ketaulatan, mempertahankan kebutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta menunjungi sekenap bangsa dan seluruh tubah darah Indonesia dari ancaman dan keingguan terhadap kebutuhan bangsa dan negara. NNI juga berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang telah menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. NNI juga berpunyi sebagai alat pertahanan negara, menangkal terhadap setiap bentuk ancaman milikar dan ancaman senjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, perutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Fungsi kedua, dalam melaksanakan fungsinya, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Aspek ekonomi Bagi ketahanan nasional, aspek ekonomi juga merupakan hal yang sangat penting, karena dengan ekonomi yang stabil akan mengarut positif kebedaan ketahanan nasional suatu negara. Kerekonomian merupakan salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebetulan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebetulan. Oleh karena itulah, ekonomi sangat berpengaruh karena teribat langsung dengan masyarakat. Sebagai contoh, adalah ketahanan nasional dalam bidang pangan. Dengan ekonomi yang baik, tentu saja suatu negara tidak akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan warga negaranya. Kelaparan tidak akan dipedi, dan kelusinan lahan dapat berperas. Selain itu, suatu negara akan sangat mudah menerapkan suatu teknologi baru berhadap sistem pertanian mereka jika negara disebut sehat ekonomi ini. Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai agama dan kepercayaannya itu. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa keanaragama dan pemeluk agama yang ada di Indonesia diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Namun, demikian kebebasan tersebut harus dilakukan dengan tidak mengganggu dan merugikan umat beragama lain. Karena terganggunya hubungan antar pemeluk berbagai agama akan membawa akibat yang tepat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Terima kasih.